Masya Allah, seorang gadis muda belia berusia 21 tahun, mengalami perubahan hidupnya menuju yang lebih baik, dan berubah ketika dia bertemu Islam, dia datang dari Belgia ke Afiongka Harissa dan menjadi seorang Muslim. Mencapai kedamaian Islam tidak mengenal jarak jauh, Anizet Helois, yang menemukan kedamaian dalam Islam, yang ia temui melalui teman Turkinya di sekolahnya di Belgia, mengalami titik balik dalam hidupnya. Helois, yang pergi ke kampung halaman temannya Kibria Palit, Afiongka Harissa, untuk menghabiskan liburan musim panas, menjadi seorang Muslim dan mengambil nama Leila, tidak dapat menahan air matanya. Gadis muda asal Belgia itu berkata, saya memilih Islam karena Islam adalah agama yang logis, saya dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya dan saya merasa damai. Kehidupan Anizet Helois, seorang mahasiswa berusia 21 tahun yang tinggal di Belgia, berubah total dengan mahasiswa Turki yang ditemuinya di sekolah, Helois, yang belajar Islam dari temannya dan datang ke kampung halamannya. Distrik Emir Dagdi Afiongka Harissa, memilih Islam dan mengambil nama Leila. Kehidupan Anizet Helois usianya 21, yang tinggal di Vyrton, Belgia, berubah setelah ia bertemu dengan teman sekolahnya Kibria Palit di universitas tempat ia kuliah. Anizet Helois, yang belajar agama Islam dan Islam dari Palit, memutuskan masuk Islam dengan pencerahan dunianya. Kibria Palit membawa Anizet Helois ke kampung halamannya, Distrik Emir Dagdi Afiongka Harissa, tempat dia datang untuk menghabiskan liburan musim panas bersama keluarganya. Anizet Helois, yang tinggal di sini selama sekitar 10 hari, membuat keputusan dan memberitahu temannya Palit bahwa dia ingin masuk Islam. Setelah itu, Palit bersama Anizet Helois, melamar ke kantor mufti Distrik Emir Dag, Anizet Helois, yang membacakan syahadat di bawah pengawasan wakil mufti Mehmed Aydinalab, menjadi seorang muslim. Anizet Helois yang tidak dapat menahan air matanya menyatakan bahwa alasan dia memilih Islam adalah karena Islam adalah agama yang logis. Dia menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya dan dia merasa damai. Anizet Helois, yang mengambil nama Layla setelah menjadi seorang muslim, diberikan sertifikat pindah agama dan Al-Quran sebagai hadiah dari Aydinalab. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mu'alaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!